Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 guru besar, para kanda yunda yang menjadi penanggap yang saya hormati kama Yana yang saya hormati hadirat diramati Allah SWT saya dulu di HMI ketika saya di TIN 9 kali jaga Yogyakarta tahun 1979 jadi satu abad yang lalu kita ini sudah generasi apa namanya, generasi kolonial semuanya dan setelah itu saya bersama dengan mahasiswa Islam dalam konteks yang seluasnya ketika saya melanjutkan di Medina dari tahun 80 hingga tahun 92 baik, saya akan lanjutkan saja, pertama tentu kita apresiasi dengan yang telah disampaikan oleh Prof. Yusri tadi saya melanjutkan saja bahwa secara prinsip memang kita memandang tentang jagam Yogyakarta ini sebagai sebuah konsensus para bapak bangsa dan kompromi para bapak bangsa yang menindaklanjuti apa yang telah diputuskan oleh BPUPK jadi tadi Prof. Yusri juga sudah menyampaikan bahwa BPUPK itu pada akhirnya disimpulkan oleh Dr. Rajiman Jodini Ngerat bahwa ternyata filosofi yang dimunculkan ternyata tidak hanya terkait dengan kelompok kebangsaan ternyata juga para ulama juga menyampaikan sikap dan pendapatnya dengan sangat gamblang pada masa sidang pertama BPUPK itu dari tanggal 29 Mei hingga sebelum Bung Karno berbeda di tengah 1 Juni disitu ada pernyata-pernyata yang sangat lugas sangat jelas dari Kihah Haji Ahmad Sansi ada juga dari Kihah Haji Bagusai Tukusumo dari Muhammad ya Kihah Haji Mahat Sansi dari PUI ada juga tentu Kihah Haji Haji Hashim dari NU dan tokoh-tokoh yang lain yang intinya adalah karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam maka wajar bila filosofi berbangsa negara kita ideologi bangsa dan negara kita adalah Islam begitulah intinya itu yang kemudian disimpulkan oleh Dr. Rajiman Jodini Ngerat dan karena dibentuklah pada tanggal 1 Juni sesudah selesainya Bung Karno menyampaikan pidato itu dibentuklah Panitia 8 Panitia 8 itu dalam rangka untuk mengakomodasi dan sekaligus juga menyimpulkan dari beragam pidato pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh anggota BPUPK selama 3 hari bersidangan itu dan kemudian mereka pada masyarakat bersidang dan kemudian pada tanggal 22 Juni dibentuklah Panitia 9 karena dari Panitia 8 itu ya terasa tidak representatif ya karena dari kelompok umat Islam hanya 2 saja yaitu dan dua-duanya dari Ormas Islam yaitu dari Enut Yahji Wayet Hashim dan dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikus Sumo sementara yang 8 adalah atau yang 6 menurut saya adalah dari kelompok yang disusi kelompok kebangsaan jadi ada yang menyebutkan bahwa pada rapat tanggal 22 Juni di rumahnya Bung Karno itu para tokoh bangsa waktu itu menyebutkan bahwa diperlukan ada sepatu pantai kecil yang lebih representatif yang kemudian menghadirkan representasi dari tokoh-tokoh yang kemarin menyampaikan pendapatnya pada sidang DPPK yang pertama itu makanya disepakatilah dibentuklah Panitia 9 dimana Panitia 9 itu mengakomodasi komposisi umat Islam yang adil atau mendekati keadilan paling tidak dari 9 itu 4 dari kalangan kebangsaan beragama Islam 1 kebangsaan beragama Kristiani yaitu Mr. Malamis dan kemudian 4 dari kebangsaan Muslim atau Muslim berkebangsaan atau seperti kelompok keagamaan keagamaan Islam dari 4 tokoh ini sudah merepresentasikan representasi yang adil juga yaitu dari Ormas dan dari Orpol karena memang perjuangan Islam tidak hanya dari Ormas saja juga dari Orpol waktu itu sudah berdiri Partai Syarikat Islam dan karena hanya ada 2 tokoh dari Partai Politik yang dimasukkan di situ yaitu Haji Agus Salim dari Partai Penyadar dan Haji Abikus Nojok adik dari Partai Syarikat Islam dan kemudian dari Ormas Islam adalah satu dari NU Kihah J. Fahid Hashim tetap dan dari Muhammadiyah adalah berbira dengan keanggotaan Panitia 8 Panitia 9 dari Muhammadiyah adalah Kihah J. Abdul Kahmutakir alumni dari Al-Azhar di Mesir jadi inilah anggota Panitia 9 yang kemudian membahas pada malam itu di rumahnya Bung Karno membahas tentang ideologi negara atau filosofi dari negara yang daripada filosofi yang akan dipergunakan untuk negara Indonesia akan dimerdekakan itu mempersiapkan juga tentang pembukaan tentang naskah untuk kemerdekaan Indonesia dan juga mempersiapkan beragama hal yang nanti akan disepakati dan disepakatilah pada malam itu tentang yang kemudian disebut sebagai gentleman agreement menjadi piagam Jakarta pas tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Jakarta karena disebut juga sebagai piagam Jakarta itu dan itulah yang nanti tanggal 18 Agustus dibutuhi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kesepakatan di dalam tanggal 22 Juni itu yang dimana kemudian pada linia keempat atau paruh kedua linia keempatnya menyebutkan tentang dasar negara yang tadi Prof. Viso juga sudah membacakan kalipun tidak ada kata-kata Pancasilanya tapi lima silanya itulah yang disepakati itulah yang dimaksud dengan Pancasila nah ada hal yang menurut saya perlu juga diingatkan disini adalah ketika Bung Karno menyampaikan nebidatonya tanggal 1 Juni dan waktu itu beliau menyebut tentang istilah Pancasila dan karenanya orang menyebut bahwa tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya istilah Pancasila tapi pada waktu itu juga Bung Karno selain juga Pancasilanya urutannya maupun juga kontennya tidak sama dengan yang disepakati pada tanggal 22 Juni dan 18 Agustus tapi Bung Karno waktu itu juga menyebut terminologi yang lain yaitu Pancasila yang bisa kemudian diperas menjadi Trisila yang bisa diperas menjadi Ekasilah nah pada posisi itu waktu itu Bung Karno adalah anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni beliau menjadi ketua Panitia 9 berlanjut pada tanggal 18 Agustus beliau adalah ketua BPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menarik adalah ketika menjadi ketua BPUPK nah ketika beliau menjadi anggota BPUPK ada menyebut Pancasila Trisila Ekasilah tapi ketika beliau menjadi ketua Panitia 9 beliau menerima kompromi dari 9 tokoh bangsa ini dan kemudian menghadirkan Pancasila yang urut-urutannya sama sekali berbeda dengan yang didatokan oleh Bung Karno dan yang menarik menurut saya adalah Bung Karno menerima dengan legowo kesepakatan dan konsensus itu dan tidak pernah mengatakan bahwa Panitia yang beliau sepakati tanggal 22 Juni bersama dengan Panitia 9 itu bisa diperas menjadi Trisila atau menjadi Ekasilah penyebutan Trisila Ekasilah itu adalah konteknya adalah dengan pidato beliau yang beliau disampaikan pada tanggal 1 Juni ketika Indonesia diprogramasi kemerdekanya pada tanggal 17 Agustus maka Pancasila yang berlaku sesungguhnya adalah Pancasila 22 Juni itu nah itulah memang sampai tanggal 17 Agustus sore 18 Agustus pagi itu yang masih berlaku disepakati adalah Piagam Jakarta pembukaan Undang-Undang Dasar atau Mukaddimah yang dialinnya keempatnya di paruh akhirnya adalah menyebutkan tentang 5 sila yang diakini sebagitulah Pancasila yang disepakati nah berubah ketika tanggal 18 Agustus tadi Prof. Yudh sudah menyampaikan tentang sejarahnya begitu ya tapi yang menarik lagi sekali lagi adalah ketika itu Bung Karno adalah Ketua PPKI dan ketika Bung Karno menjadi Ketua PPKI sebagai Ketua beliau lagi-lagi menerima dengan Legowo dan atau mengakomodasi kompomi dan konsensus untuk kemudian menerima perubahan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan beliau lagi-lagi tidak pernah mengatakan Pancasila 18 Agustus itu adalah Pancasila yang bisa diperas menjadi Tisila atau menjadi Ekasila jadi selesai nah yang menarik adalah dalam catatan dari cucunya Kibagusa Adibu Sumo disebutkan bahwa pada tanggal 18 Agustus itu sempat juga akan akan termunculkan apa yang ada di dalam 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 Piagam Jakarta yang aslinya atau Piagam Jakarta tanggal 22 Juni itu dimana disebutkan di sana tentang Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan secara Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya pada tanggal 18 Agustus ketika kemudian disepakati perubahan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sempat akan dibacakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab pada waktu itulah kemudian di Bagusat semua dalam catatan dari cucunya di Bagusat semua menyampaikan interuksinya dan menyampaikan bahwa yang disepakati adalah Ketuhanan Yang Maha Esa titik kemanusiaan yang adil dan beradab titik kesatuan Indonesia titik dan begitu seterusnya sehingga selesai sampai kepada lima sila yang sekarang ini kita mengetahuinya catatan berikutnya adalah ketika pembahasan tentang Piagam Jakarta itu sendiri ternyata dalam pengakuan dari Bung Hatta sendiri dan juga yang dalam memoir atau dalam catatan daripada Kihaji Wahid Hashim juga disebutkan bahwa yang memperjuangkan agar kemudian sila pertama itu adalah atau komprominya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan secara Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu ternyata juga disitu ada peran daripada Kihaji Wahid Hashim dimana beliau mengusulkan agar keinginan mahasislam untuk melaksanakan secara Islam itu diakomodasi dalam sila yang pertama sekalipun beliau juga yang nanti juga ya memang tadi Provisio sudah menyampaikan tentang sahabat bulwurud daripada daripada Kituarai Mahisa dan dimana Kihaji Wahid Hashim tapi di lingkungan NU itu sangat populer sekali riwayat yang mengatakan bahwa perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjadi ketuhanan yang Mahisa itu sudah tersampaikan pada Kihaji Hashim dan beliau juga kemudian melakukan istifara baca Al-Quran dan lain sebagainya dan kemudian memerintahkan kepada putra beliau Kihaji Wahid Hashim untuk menerima perubahan ini menjadi sesuatu yang kemudian sekarang kita terima semuanya nah Bapak dan Ibu yang saya hormati posisi bahwa kemudian Tiagam Jakarta yang kemudian sila pertamanya berubah di Ketua Naya Mahisa dan kemudian menghadirkan Republik Indonesia Merdeka dengan NKRI-nya ternyata Pakal-Prahid sudah menyampaikan tentang ideologi PKA ideologi Masyumi atau anggaran dasar Masyumi ketika dideklarasikan itu menerima Indonesia Merdeka tahun 1945 dengan dengan perkembangannya pada tanggal 18 Agustus itu tapi sebelum itu juga terjadi peristiwa yang juga sangat heroik gitu ya dan itu selah hati yang kemudian menjadi latar berdirinya atau terselenggaranya Kongres Majelah Pertama di Yogyakarta yaitu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 ternyata Haji Hashim Asyari mengumpulkan para ulama sejak para ulama NUS Jawa Timur dan Madura dan kemudian mengobarkan dua hal pertama untuk internal umat islam dikobarkanlah yang disebut sebagai fatwa jihad yaitu fatwa jihad membela Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus itu dan nomor dua adalah untuk negara beliau menyampaikan yang disebut dengan resolusi jihad agar Indonesia mengambil peran Pemerintah Indonesia mengambil peran untuk berjihad membela eksistensi Indonesia dari kemungkinan penjajahan kembali oleh pihak asing jadi sekalipun sudah terjadi perubahan ketuhanan yang dengan kewajiban menjadi ketuhanan yang ma'isya itu Haji Hashim Asyari dengan para ulama NU sejawa timur tetap memfatwakan kewajiban untuk berjihad membela Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 28 Mei tahun 46 kalau tadi itu adalah fakta untuk kalangan NU di Jawa Timur maka tanggal 28 Mei tahun 46 di Yogyakarta PB Muhammadiyah Bangurus Besar Muhammadiyah berwaktu itu namanya Pengurus Besar sekarang Pengurus Besar di bawah pimpinan Kipengurus Besar di Kusumo ternyata juga mengeluarkan yang disebut amanat jihad amanat jihad untuk apa untuk membela Indonesia Merdeka dan agar umat Islam keluar berada di garis terdempat membela kemerdekaan Indonesia dan yang lainnya mempersiapkan logistik untuk berada di belakang untuk kemudian mendukung dan mensukseskan perjuangan mempertahankan Indonesia Merdeka ini jadi sekalipun kemudian sudah ada perubahan jadi ketuhanan yang maesah nilai-nilai daripada kemerdekaan Indonesia yang tentu berangkat daripada pihak Kepeng Jakarta itu ternyata tetap saja diposisikan oleh para ulama DNU maupun para ulama dan umat islam yang berkongres umat islam pertama di Yogyakarta dan mendirikan partai masyumi maupun oleh Muhammadiyah dengan amanat jihad tetap sebagai sesuatu yang diterima dan bahkan diperjuangkan bahkan dengan terminologi jihad sekalipun ketika Muhammad Nasir pada tanggal 3 April tahun 50 menyampaikan mosinya mosi integralnya untuk kemudian mengembalikan Indonesia menjadi NKRI setelah sebelumnya diubah menjadi RIS lagi-lagi beliau tidak menyinggung tentang permasalahan perubahan menjadi ketuhanan yang maesah intinya adalah apa yang kemudian disepakati menjadi NKRI tanggal 18 Agustus itulah yang kemudian diperjuangkan menjadi Indonesia yang kemudian kembali kepada cita-cita Indonesia Merdeka ketika kemudian tanggal 5 Juli tahun 59 Bung Karno menyampaikan dekretnya kita semangat sudah tahu dan telah disampaikan ada hal yang menurut saya menarik yaitu disana Bung Karno mengatakan bahwa kami berkeyakinan jadi Bung Karno tidak hanya segedar membuat dekret dalam konteks yang bahasa agamanya mungkin tidak 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 meyakinkan tapi bahkan beliau membuat memilih satu ungkapan yang amat sangat jelas yaitu beliau menyampaikan disana bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar yang yang Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi menurut saya ungkapan pilihan kata atau pilihan atau diksi berkeyakinan itu juga mempunyai makna yang tersendiri yang intinya kemudian mengokohkan konstitusionalisasi daripada piagam Jakarta dengan beragam dinamika yang tadi telah saya sebutkan nah Bapak Bapak Adiwang Sormati dalam konteks kekinian saya kira kita penting untuk juga memahami piagam Jakarta dalam konteks bahwa sekali lagi dia adalah bukan sekirah dokumen sejarah dia adalah produk konstitusi kesepakatan para Bapak Bangsa yang menghadirkan sebuah kenegarawana yang luar biasa bagaimana mereka menteladankan tentang bisa berkompromi bisa berkonsensus bisa mencari solusi bahkan ada yang menyebut berkorban atau memberikan hadiah terbesar dengan perubahan menjadi ketuan yang Maha Esa itu tetapi itu semuanya kemudian disikapi dengan sikap legowo bahkan dengan fatwa jihad amanat jihad untuk kemudian Bung Karna pada ujung hari mengatakan berkeyakinan bahwa ini adalah bagian daripada yang tak terpisahkan dengan konstitusi Indonesia nah inilah yang saya kira penting untuk terus kita segarkan bahwa Indonesia kita yang sangat besar dan merupakan di paninia ketiga pembukaan undang-undang dasar atau di piagam Jakarta disebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang makuasa dan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkhidmat berbangsaan yang bebas jadi Indonesia merdeka itu adalah diakini betul bahkan oleh sembilan tokoh panitia sembilan itu sebagai bukan 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 untuk dihadirkan sebagai sesuatu yang membawa kepada kekufuran ataupun kemusyrikan atau kemudian kufurnikmat dan kemudian menghadirkan liberalisasi maupun juga komunisme apa lagi tetapi justru diakini sebagai atas berkat rahmat Allah yang makuasa jadi inilah yang kemudian menurut saya perlu kita bawa dalam konteks yang sekarang dan yang ke depan dimana kemudian keragaman-keragaman yang luar biasa ini oleh bawa bangsa sudah diberikan keteladaran bagaimana bisa menghadirkan kompromi bagaimana menghadirkan konsensus bagaimana uman Islam tetap peryakinan bahwa dengan ketuanan yang maesah itu syariah Islam tetap bisa dilaksanakan sebagaimana diingatkan oleh Kibagusayit Kusuma ketika memaknai tentang makna yang maesah adalah artinya adalah tawhid ataupun akidah nah ini yang kemudian penting untuk kita bawa dalam konteks sekarang dan yang akan datang karena memang polarisasi semakin menajam dan keragaman juga semakin bisa menghadirkan masalah bila kemudian sikap-sikap dan jiwa besar untuk bisa menghadirkan solusi berkompromi berkonsensus yang dulu telah dicontohkan oleh Bapak Bangsa hingga Bung Karno pun juga sebagai ketua PPKI maupun BPU maupun Panija 9 tidak lagi mengungkit tentang Trisila maupun Ekasila tetapi menghadirkan kompromi yang luar biasa termasuk dari munculnya terminologi resolusi jihad fatwa jihad amanah jihad dan lain sebagainya ini yang saya kira penting untuk kita bawa sekarang dan ke depan dan kalau kita lihat kepada era reformasi dimana kemudian terjadi terjadi amandemen maka kita akan dapatkan bahwa pada era reformasi ini sebagian sampaikan oleh Prof. Jusri dan para narasumber sebelumnya banyak sekali hal-hal yang kemudian menegaskan tentang semangat diagam Jakarta semangat untuk kemudian menghadirkan kompromi menghadirkan syariah yang bisa dilaksanakan itu bahkan bisa hadir demikian amat sangat kokoh ya dulu dalam undang-undang dasar tidak ada kata-kata iman dan takwa dan bahkan disebutkan pada zaman Ordo Baru dulu ada seorang anggota MPR dari fraksi TNI Polri yang mengusulkan agar iman dan takwa dimasukkan ke dalam GBHN ternyata itu mendapatkan penolakan tetapi sekarang iman dan takwa dan akhlak yang mulia itu bahkan masuk ke dalam pasal 31 ayat 3 dalam tujuan pendidikan nasional jadi Prof. Edil menyampaikan di pasal 24 ayat 2 sudah masuk juga tentang peradilan agama bahkan di pasal 28C ayat 2 masuk juga di sana tentang agama sebagai bagian daripada tolok ukur tentang sesuatu itu ham atau bukan ham itu menurut saya bagian-bagian dari bagaimana semangat yang kemudian oleh Bung Karo diyakini sebagai pihak Jakarta itu adalah menjiwai undang-undang dasar dan merupakan kelagian yang tak terpisahkan itu tetap bisa dijalankan kompromi-kompromi untuk kemudian bisa menghadirkan akomodasi terhadap keinginan umat Islam yang adalah warga bangsa Indonesia yang mayor di Indonesia ini tetap bisa kemudian diwujudkan maka ketika belakangan ketika belakangan ada upaya untuk sepertinya melupakan spirit konsensus ini seperti tiba-tiba kemudian ada kamus sejarah Indonesia yang membagi Indonesia dalam dua fase besar fase pembentukan dan fase pembangunan fase pembentukan dari tahun 1950 hingga tahun 1900 hingga tahun 1950 itu aneh sekali kamus ini menegasikan tentang kompromi-kompromi besar itu dan menghadirkan bahkan banyak tokoh-tokoh PKI yang disebutkan bahkan yang memberontak sekalipun tidak ada Musaw disebut DNI disebut Amir Syarifuddin disebut tapi tokoh-tokoh kunci yang menghadirkan beragang konsensus tadi misalnya Tia Haji Mas Mansur anggota BPUTK tidak sebut kemudian Tia Haji White Hashim tidak disebut Tia Haji Hashim Asari tidak sebut Mr. Safrin Paraguan Negara tidak sebut Mr. Muhammad Natsil tidak disebut ini tentu ya kita harus koreksi bagaimana mungkin kemudian Bung Karno yang begitu luar biasa menghadirkan dekret dan karena yang mengakui pianggam Jakarta dan kemudian menghadirkan pianggam Jakarta menghadirkan keteladanan tentang konsensus itu tapi justru tokoh-tokoh utama yang komunis secara besar menghadirkan konsensus besar menyelamatkan NKRI menghadirkan resolusi Jihan menyelamatkan Pancasila malah tidak disebut misalnya juga kita akan dapatkan bagaimana kemarin sempat menit lagi ya Kanda baik saya akan selesai baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu belum tambah ristek membuat peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 2035 ternyata di situ rasa agama hilang sama sekali itu tentu sangat itu juga sangat pertentangan dengan ketika peraturan pemerintah tentang pendidikan nasional lagi-lagi juga menghilangkan bukan hanya pendidikan Pancasila di Perluan Tinggi tapi juga menghilangkan iman, takoh dan alat mulia ini juga tentu masalah yang kita kritisi jadi ketika kemudian arah sekarang ke depan malah ada beragam hal yang tidak sesuai dengan semangat konsensus di Jakarta ya inilah pentingnya kita kemudian untuk terus hadir untuk kemudian mengkoreksi menyelamatkan dan mengembalikan baraki blad daripada bapak bangsa yang telah diwarisan dari kita semua termasuk dengan piagam Jakartanya terakhir sekali tentu saja dengan semangat inilah maka kita kita memahami bahwa piagam Jakarta memang bukan sesuatu untuk kemudian didikotomikan dengan peristiwa-peristiwa berbangsa bernegara yang sudah disepakati dalam konteks konsensus dia tidak tidak perlu dan tidak boleh dipertentangkan dengan hal-hal yang kemudian bisa menghadirkan apa yang bahkan Bung Karna sendiri sepakati kemudian bisa menjadi dicerebraikan saya kira forum ini adalah forum yang sangat terhormat untuk kemudian bisa menegaskan kembali bahwa kalau kita pun kalau pun kita mengerikan piagam Jakarta maka kita mengerikan tentang sebuah fakta sejarah konsensus sejarah sebuah sebuah perilaku politik yang pernah menghadirkan solusi terhadap permasalahan bangsa Bung Karna menerimanya dengan luar biasa dengan dekretnya dan MPR pada periode reformasi kemarin menegaskan bahwa dari begitu banyak pasla yang bisa diubah hanya dua yang tidak bisa diubah yaitu tentang bentuk negara kesehatan Indonesia dan tentang Terima kasih.